Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita berjumpa lagi Dalam keadaan sehat juga Sekarang Mau nerangin Tentang Perilaku terpuji Apa sih Perilaku terpuji itu Kayak gitu Tapi sebelumnya Kita berdoa dahulu Berdoa sebelum belajar Kita berdoa Sama-sama Bismillahirrohmanirrohim Raditubillahirrohba Wabil islamitina Wabil ur'ani imama Wabil muhammadin nabiya Wa rasulah Robbi zidni ilma Warzukni fahme Amin Ya robbi alamin Kita belajar tentang Akhlak terpuji Anak terpuji itu apa Akhlak yang Menggambarkan anak soleh Kelas satu Kelas satu pasti Ia Anak-kenangnya soleh dan solihah Kita buka buku halaman 125 Silahkan kalian buka 125 Itu adalah di bab terpuji Pertama Selalu berkata Baik Berkata Sopan Kayak gitu ya Jadinya anak soleh Itu Selalu berkata Baik Mungkin berkata Buruk Kayak gitu Kemudian apa Hormat Dan patuh Sama siapa Kepada Orang tua kita Guru Kita Terus apa Teman-teman kita Contoh Hormat kepada orang tua Gimana Iya Kalau kita Sekarang berbuka nih Udah selesai Berbuka Atau mau persiapan berbuka Kita bantu Ya Membantu Kalau Saat Mau berbuka Menyiapkan Apa Iya Makanan Makanan abadzia yang Mau dimakan Saat berbuka Kemudian Kalau setelah Berbuka Iya Kita memberaskan Membantu Memberaskan Tempat Makan Gitu Kemudian Kalau Menghormati Guru Itu bagaimana Iya Saat guru Menerangkan Itu Memperhatikan Gak main sendiri Ya Oke Kemudian Sama teman Kalau sama teman Gimana Selalu akur Gak boleh Berantem Gak gitu Kalau Sama teman Gimana Iya Kalau Saat bermain Itu Akur Gitu Kemudian Bersyukur Bersyukurnya Kalau kita Bersyukur Gimana Caranya Iya Bisa Mengucapkan Alhamdulillah Kemudian Iya Saat Contoh Saat kita makan Saat kita mau makan Itu berdoa Dahulu Kayak gitu Kemudian Pemaaf Pemaaf Berarti Saat Teman kita Itu Berbuat salah Kita harus Memaafkan Kayak gitu Harus Memaafkan Kemudian Jujur Saat kita Mau jadi anak soleh Perkataan Kita Itu harus Jujur Yang benar Itu adalah Iya Kalau bilang A Ya Dibilang A Bukan dibilang B Contoh 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 lain Saat Mengerjakan Tugas Dari guru Itu Disuruh Tidak Mencontek Buku Nah Kalian Tidak mencontek Buku Jadinya Ngerjain sendiri Kayak gitu Berarti Kalian Jujur Kemudian Percaya diri Jadi anak soleh Dan soleh Itu harus Percaya diri Bukan Bukan Mender Saat disuruh Maju Ya Langsung Maju Di depan kelas Bukan Aku gak mau Aku gak mau Kayak gitu ya Oke Itu adalah Perlaku Terpuji Dan contoh-contoh Anak soleh Oke Mas mau Contohin Tepuk Anak soleh Siapa yang mau Iya Kita bareng-bareng ya Tepuk Anak soleh Aku Anak soleh Rajin Salat Rajin Gaji Orang tua Dihormati La ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Islam Islam Yes SBTH Be smart Be kind Oke Cungkup sekian Pelajaran kita hari ini Semoga bermanfaat Miss Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax